Terima kasih. 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 sama-sama kita satu benua di Asia, kedua memang disiplin dan keteguhan serta betul-betul ingin membangun tim Indonesia terlihat dari bagaimana dia berdiskusi, berinteraksi dengan kita dan teman-teman dari PSSI dia sampaikan, percayakan kepada saya, saya akan memberikan terbaik kepada bangsa Indonesia, saya tanya apa yang kamu kira-kira akan bisa merubah tim Indonesia pertama dia sampaikan kita akan mulai dari mental mental timas kita menurut yang bersambutan itu mentalnya dulu tidak mental juara atau mungkin mentalnya bukan petarung mentalnya cepat menyerah dan lain sebagainya kemudian juga pemain kita dulu kurang disiplin betul kita rasakan dulu kalau kita latihan itu ada yang telat tetap aja kita panggil padahal ternyata itu tidak baik kalau Cintio itu ST itu telat hanya 20 menit saja hatinya dicoret ya ternyata memang membuat tim itu menjadi kompak yang ketiga dianalisa oleh yang bersambutan bahwa fisik kita kurang mumpuni dalam menunjang pertandingan 2x40 menit atau perpanjangan 2x15 menit mungkin babak pertama masih oke begitu kedua kelihatan banyak sekali kedodorannya jadi kita cukup tertarik dan memang yang bersambutan menyampaikan saya akan betul-betul maksimal untuk bisa membawa tim mask Indonesia menjadi yang terbaik dan bisa dibanggakan baik nanti secara setiap di ASEAN ASEAN dan insya Allah kalau memang ini programnya berjalan dengan maksimal bisa membawa Indonesia masuk ke kelas dunia itu yang tertarik buat kita dan ternyata memang pertama latihan sebelum COVID anak-anak dijumlahin luar biasa itu fisika sempat menghutang-hutang mereka itu dan saya tanya kepada anak-anak tim mask oh masih kuat ada yang bilang waduh saya udah capek sekali tapi ternyata si Tiong ini masih ada ini mental saja katanya ini tinggal dia mau betul-betul kuat mentalnya sehingga fisika akan lebih baik nah itu yang buat kita tertarik kepada yang bersangkutan dimana keseriusan semua serius ya saya pelatih dimana program atau mungkin planningnya yang luar biasa maka kita putuskanlah dengan dengan apa dengan teman-teman dengan XO serunya untuk membawa si Tiong meskipun gak mudah ya mempersatukan antara orang kita Indonesia dan Korea yang karakternya berbeda juga sempat juga dia katakan saya sebetulnya saya akan melatih di negara lain dengan apa dengan bayaran lebih tinggi saya mengalah kepada yang bersangkutan kita melakukan pendekatan cara emosional cara human relation jatuh penghargaan dan alhamdulillah itu diterima bersangkutan dan alhamdulillah sampai sekarang yang bersangkutan luar biasa melatih tim nas kita dan saya sampaikan saya akan make up anda apa yang anda binta saya akan akomodir sesuai dengan membuat saya dan alhamdulillah meskipun sulit waktu itu kita kena COVID-19 tidak berbuat apa-apa tapi masih bisa katakan juga kita di luar negara yang memang waktu itu Pak Presiden Pak Jokowi begitu mendukung untuk kemajuan tim mas bahkan berlalu bertanya bagaimana perkembangannya termasuk waktu itu juga Sintong pernah minta kalau bisa PSSI punya training camp punya tempat latihan diri dan alhamdulillah waktu itu Pak Presiden Pak Jokowi menyampaikan pada kami depan mempora Pak Jendela menyebabkan akan menyiapkan 50 hektare di KM dan insya Allah saya dengar sekarang itu sudah mulai terhabis itu mungkin beberapa pertimbangan kenapa yang bersangkutan akhirnya bisa diboyong ke sini kemudian juga bisa melatih sekali lagi faktor humanism pendekatan atau service kogis kami dengan yang bersangkutan saya memanggilnya adik kepada Sintong kalau anak-anak itu pendekatan secara kekuatan yang kami lakukan di federasi pada saat saya menjawab sebagai ketua MPCSI Pak Iwan Bule kan tadi dari pemaparan Bapak saya menggarisbawahi bahwa karakter dari Sinteyo yang disiplin ini bisa kita katakan menjadi kunci keberhasilan ketika ia mengasuh timnas Indonesia dan ia meminta untuk mengasuh tidak hanya di satu kategori saja tapi dari berbagai kategori secara menyeluruh apakah ada sepakat jika dikatakan kedisiplinan menjadi kunci pembaharuan prestasi timnas Indonesia ya kan saya katakan tadi ada tiga item pertama mental jelas itu kalau mentalnya harus mental pejuang pertarung mental pemenang ya mental mental itu penting yang berikutnya disiplin disiplin semuanya disiplin latihan disiplin oposisi di Malia harus berada lain sebagainya penting karena ternyata saya empat tahun ya empat tahun kurang sedikit karena memang dulu cukup kurang disiplin anak-anak kita pernah ada satu pemain yang cukup bagus dulu alesan datang terlet sehari ngurus ini terlet dua hari kita terima juga karena pikirlah karena ada pemainnya cukup bagus ternyata itu tidak baik itu yang dilakukan di sini Tiong yang membuat ternyata tim ini menjadi kopak dan baik disiplinnya penting jangankan dua hari anak-anak dipanggil oleh timnas 10 menit aja telat-telat datang ke GBK atau ke Sation Maja itu dicoret nah itu penting menurut saya dan ternyata memang betul hasilnya sekarang yang bersangkutan tidak ada lagi yang aling-aling siapapun pemainnya udah punya nama tim tim itu pemain di Liga itu dia tidak akan ambil kalau memang disiplinnya tidak ada dan ternyata setelah saya tanya ke teman-temannya para pemain tim memang disepakati memang sehingga mereka tidak ada diskriminasi yang dilepihkan meskipun pemainnya bagus ah karena pemainnya itu bagus maka datang juga senaknya main juga kadang-kadang telat dan sebagainya di zaman Sitiang sudah tidak ada lakihan zaman dulu mungkin ya kita masih memberikan space memberikan apa namanya kelonggaran tapi ternyata itu yang terpenting juga di antara tiga item tadi mental disiplin dan fisik itu tiga item yang membuat timnas kita sekarang bisa terlihat sampai sekarang yang dibanggakan oleh bangsa dan negara Indonesia baik itu ketiganya adalah faktor yang saling berkaitan ya Pak terakhir nih Pak kita tahu bahwa besok timnas akan menghadapi Uzbekistan memang jika kita lihat dari berita-berita dan dari hitungan di atas kertas Uzbekistan terlihat lebih unggul tapi apa prediksi Bapak terkait dengan laga yang akan dilangsungkan esok dan apa yang harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia menghadapi laga besok saya rasa pertama saya kita sepak olah menanggungkan oleh PSSI dan juga amat sangat bangga dan cinta kepada timnas seperti Pak Mirsa lainnya kita inginkan kemenangan ya namun demikian kan kemenangan itu tidak tercipta hanya angan-angan saja tapi harus dengan pelaksanaan pada saat besok parameter saya adalah pertama ini performan kita sedang terus dalam tren meningkat dari mulai kalah sama kuatar meskipun kita debat tebal gak lempun benar-benar wasitnya oke lah kita kalah mulai melawan Australia kita menang kemudian juga kedodoran Australia position juga lebih tinggi demikian melawan Jordan yang cukup tinggi peringkatnya kita bisa memukul 4-1 dan kemarin melawan Korea secara position jauh kita di atas Korea kapan kenapa kita pernah menang melawan Korea nah sekarang ini saya yakin trennya makin meningkat mereka makin percaya diri makin kompak makin tahu bagaimana mereka terlihat sama di lapangan dan juga mereka sudah persiapan dan strategi memang secara peringkat USBEK 64 ya tapi tidak ada tidak mungkin saya amat sangat yakin kita bisa lolos ke babak berikutnya dengan harapan seluruh pemain terus disiplin terus bermental seperti kemarin mau baik melawan Qatar yang kita sudah 10 pemain bahkan 9 tetap kita bisa memberikan terbaik nah melawan Korea juga demikian fisik dia fisik mereka 1 ke 20 menit perpanjang 10 menit perpanjang 10 menit tambah lagi 2 ke 15 menit hampir 150 menit dia masih luar biasa saya harapkan dengan performa yang kemarin bisa loh kita bisa menangkan dengan ubat sitran besok kita doakan selalu pemeriksaan air agar timas kita bisa tampil prima tentunya selamat kepada para pelatih yang dikomandasi oleh SDI juga pada federasi kita berharap di Indonesia bangsa Indonesia kita bisa lolos ke babak berikutnya bahkan kita mudah-mudahan bisa menjuarai kerahatan AFC nanti yang akan melakukan final apabila kita menang melakukan Uzbekistan itu merupakan harapan dari seluruh rakyat Indonesia juga terima kasih ketua PSSI periode tahun 2019-2023 Bapak Muhammad Iryawan telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore Salam Sehat selamat menikmati